Hai Hai guys bertemu lagi bersama saya Aino Rido Oke teman-teman kali ini saya akan membuat petasan luncur seperti ini ya teman-teman kita coba seperti ini teman-teman oke pertama kalau kalian mau membuat petasan luncur seperti ini kalian butuh pelempar atau dispenser ya teman-teman dan kalian buat lubang dengan lima ke bawah lima blok ke bawah atas dan menyamping berseperti ini dua tiga empat lima sini lagi kita samakan hai 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 dan kalian taruh pelempar atau dispenser ke sini menghadap ke atas seperti ini seperti ini oh sepet-sepet tergesh ini jika telah seperti ini seperti ini menghadap ke atas seperti ini seperti ini seperti ini ini terus kalian hancurkan blok yang ada di tengahnya blok rumput yang ada di tengah-tengah dispenser dan kalian ganti menggunakan batu sebagai pijakannya nanti agak terlihat sama dengan pijakan dan kalian taruh anak panah yang berwarna terserah kalian mau pakai warna apa karena saya akan pakai biru dan hijau kalau mau pakai semua warna itu nggak papa dan kalian taruh warna hijau dengan zigzag hijau biru hijau biru seperti itu teman-teman seperti ini setelah biru hijau lagi setelah hijau biru lagi terus isi semua dispenser ini kalian isi semua dispenser ini dan setelah kalian mengisinya kalian gunakan papan tekan batu di atas batu supaya tidak kelihatan bagi yang menginjaknya disini juga disini dan setelah itu kalian injak dan yang terjadi jadi ya maka akan keluar panas terjun dari atas seperti itu teman-teman wow keren ya usahakan kalian menginjak tepat di bagian pinggir agar bahannya bisa keluar seperti itu ya teman-teman oke teman-teman sampai sini sampai sini aja ya videonya ya kalau kalian mau request comment sebanyak-banyaknya di kolom bawah komen ya teman-teman dan jangan lupa like dan share jika kalian menyukai video ini dan subscribe channel saya ya teman-teman sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati